Hai guys people, you're still watching Entertainment News. Selain disibukkan dengan kegiatannya di dunia musik nih, Fidi Aldiano kini fokus di dunia bisnis yang sedang dijalankannya. Ya, setelah sukses membuka bisnis kuliner, kali ini Fidi Aldiano hadir dengan bisnis clothing line terbarunya. Fidi Aldiano, pria kelahiran 29 Maret 1990 ini termasuk dalam salah satu selebriti yang sukses. Terbukti di usianya sekarang, ia sudah memiliki tiga bisnis di bidang yang berbeda. Sebut saja VA Management, lalu bisnis kulinernya di daerah Jakarta Selatan. Dan yang terbaru adalah clothing line. Fidi memilih VA Apparel sebagai nama brand clothing line-nya. Ia pun menjelaskan kalau produknya sangat menggambarkan kesukaan Fidi saat produk tersebut diproduksi. VA Apparel itu sebenarnya akan mengeluarkan koleksi-koleksi di mana gaya-nya sebenarnya Fidi banget dan apa yang lagi Fidi suka sekarang. Kalau ini kan karena emang baru-baru yang baru pertama kali dan baru batch pertama, gue pengen image Fidi Aldiano juga masih kuat gitu. Nanti sih untuk next-nya sih akan model gitu. Tapi untuk batch pertama pengennya Fidi Aldiano kuat. Kalau misalnya dari segi desainnya aja, sebenarnya kan emang inisial gue kan VA. Tapi dari segi desainnya tuh gue suka karena V sama A tuh sebenarnya bisa dibalik gitu. Jadi ini sebenarnya ini reversible kan sebenarnya dari desainnya. That's what I like about it. Semuanya gue ngerancang sendiri untuk, ini kan keluaran batch pertama. Batch pertama ini adalah gaya-gaya gue waktu di UK kemarin sih. Jadi ini semuanya terinspirasi dari cuttingan-cuttingannya tuh semuanya tuh dari UK style. Jadi kayak potongan-potongannya kenapa emang agak-agak sedikit over length atau kayak panjang belakangnya atau kayak desain-desainnya segala macem itu emang terinspirasi dari fashion-fashionnya UK gitu. Tapi gue fusion dengan Indonesia. That's why kayak tadi ada jaket gitu, satu jaket gitu disininya tuh sebenarnya tuh naskah proklamasi gitu. Atau tadi gue di belakang gitu ada satu kaos gue di mana belakang-belakang tuh nama presiden itu dari zaman dulu sampai Jokowi terakhir gitu. Kalau yang di belakangnya tuh ada kayak gambar-gambar itu sebenarnya tuh gambar-gambar apa ya, landmark-landmark Indonesia gitu. Ada Cani Borobudur, ada Monas, ada Pura di Bali, segala macem. Kalau biasanya gue pemotretan kan biasanya buat majalah atau buat apa gitu ya, cuma senyum-senyum-senyum doang. Kalau ini kan kita pemotretan untuk jualan baju gitu, jadi yang menonjol kan harusnya bajunya. Gue bingung muka gue harus ngapain nih? Sementara modelnya kan gue memilih modelnya tadi bule, dia yang terbiasa dengan fierce-fier segala macem gitu. Gue muka fierce gue kayak, aduh gue gak bisa muka kayak gini, jadi gue gak biasa nih foto kayak gini, gimana nih gue harus ngapain. Jadi tadi sempet kayak, aduh gue ngapain nih, gue ngapain nih. Jadi Zazkia sama Irwan tuh yang punya platform online-nya, jadi via apparel nanti akan secara eksklusif di platform online namanya wakuwaku.com. Jadi mereka juga bantuin gue juga, karena gue kan masih sedikit awam ya untuk masalah-masalah fashion. Kalau Zazkia kan udah beberapa tahun di industri ini, jadi lebih mengerti kayak cutting-annya yang bagus seperti apa, terus kayak bahannya tuh sebaiknya seperti apa. Jadi kayak ini sebenernya kayak didikan keluarga dari kecil sih. Maksudnya gue dari SD, gue bertiga saudara, laki-laki semuanya. Akhirnya bokap gue juga seorang hard worker banget, workaholic bisa dibilang, dan kita emang culture budayanya dari kecil tuh bekerja keras gitu. Dan dari kecil pun kita gak apa-apa udah dibilangin, pokoknya kalian kalau udah gedean segala macem harus punya bisnis minimal lima gitu. Jadi itu yang lagi gue sekarang lagi gue jalanin, gue jalanin arahnya kesana juga gitu. Musik, clothing line, restoran, nih gue lagi nyariin nih dua lagi, apalagi nih masih kurang nih masih kurang, jadi kayak apalagi nih kira-kira. Musik, did you see I know? Nah Good People kalau ngomongin Vidi Aldiano nih, selain juga dia lagi sibuk dengan bisnis clothing line-nya ini, dia juga nanti kemarin sempat di interview juga, dia lagi mempersiapkan album terbarunya yang nanti rencananya akan rilis di tahun ini. Dan menggandeng beberapa artis yang akan bekerja di belakang layar. Produktif sekali ya, pokoknya sukses terus untuk Vidi Aldiano. Terima kasih limits.